Banyak warga tunanetra dan berkebutuhan khusus yang tergantung pada anjing pemandu mereka dalam berbagai situasi, termasuk ketika bepergian dengan pesawat terbang. Namun suasana bandara yang sibuk dan pesawat terbang yang asing bisa membuat anjing pemandu bahkan yang berpengalaman sekaligus stres dan gelisah. Kini ada training di mana anjing pemandu dan pemilik atau pelatihnya bisa mengikuti simulator bandara dan pesawat terbang yang dibuat semirip aslinya. Sandy Alexander tengah melatih anjing bernama Doc. Menurut Sandy, Doc tidak suka ketika melalui simulasi gunjangan udara di pesawat. Ketika itu mulai, dia cukup agitasi dan melihat saya dan tidak pasti apa yang terjadi. Dan saya pikir kita akan berhati-hati ketika itu berlaku. Pelatihan diberikan oleh para ahli dari Canine Companions for Independence, organisasi yang melatih anjing untuk warga berkekhususan dan tunanetra. Pelatihan diberikan oleh anjing yang berhati-hati ketika melalui pelatihan ini, baik anjing maupun pemilik tampaknya akan lebih tenang naik pesawat. Oke, kita akan melakukan ini.